Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang yang dulunya pernah dibantu ketika susah, ketika sempit Dipinjemin duit sama saudaranya, sama temennya, sama kita, bener gak? Kemudian orang itu mampu balikinnya tapi gak mau, nah ini, mampu tapi gak mau Inilah yang oleh Rasulullah SAW disebutkan Orang-orang kaya yang mampu mengembalikan pinjaman itu Tapi gak mau ngembalikan dia orang-orang yang zulunya Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim Sehat, berkah, bahagia, insyaallah, amin Alhamdulillah, mantap Ustaz Oh iya, selamat ya atas diangkatnya Ustaz sebagai komisaris utama Bank Syria Sama-sama, thank you, tolong duain, mudah-mudahan diberkai Allah ya Semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Wah, makin susah dicari nih Ustaz, ini pertanyaan yang timbul terus Ustaz Ketika para sahabat kita ini telah meminjamkan uang kepada mereka begitu lama Dan ketika saatnya mengembalikan pinjaman itu Susah sekali ditagih Mereka seolah-olah mendadak lupa gitu Menjadi suatu usaha yang menghabiskan waktu Berkali-kali dan ngeselin Karena Ustaz, kadang lebih galaknya minjem Ini sebetulnya ada dua sisi kita melihatnya, bener gak? Sisi orang yang minjem gak mau balikin Sama sisi orang yang minjemin gak dibalik-balikin, bener gak? Kita mulai dulu dari sisi orang yang minjem tapi gak mau balikin Rasulullah SAW mengingatkan Orang-orang yang dulunya pernah dibantu ketika susah, ketika sempit Dipinjemin duit sama saudaranya, sama temennya, sama kita, bener gak? Kemudian orang itu mampu balikinnya tapi gak mau Nah ini, mampu tapi gak mau Inilah yang oleh Rasulullah SAW disebutkan Orang-orang kaya yang mampu mengembalikan pinjaman itu Tapi gak mau ngembalikan, dia orang zulim Gimana gak salim men, bener gak? Waktu susah dibantuin orang Giliran dia udah dari kemampuan, dia gak mau balikin Nah ini kalau kita lihat dari sisi orang yang mampu tapi gak mau bayar Hadisnya bahkan mengatakan orang itu boleh diberikan hukuman Karena dia mampu tapi gak mau bayar Nyusahin orang men, orang model begini, bener gak? Tapi kalau kita lihat dari sisi lain Sisi kita yang minjemin Kita lagi punya uang, kita minjemin Abis kita minjemin, kemudian orang yang kita pinjemin itu gak mau bayar sama kita Nah ini Kalau kita mau tagih terus boleh, itu hak kita Tagih aja terus, tagih terus Karena itu hak kita Tapi kalau kita mau move on Bener gak? Mau move on Karena di tagih juga dia gak bisa bayar Nah kalau yang pertama tadi dia orangnya mampu tapi gak mau bayar Kalau yang kedua ini contohnya Orang yang kita tagih itu memang dia gak mampu Tapi kita juga lagi perlu Nah bagaimana? Bener gak? Jadi kita tagih percuma juga gak bisa juga karena dia memang dia gak mampu Nah ini ada hadisnya Rasulullah SAW Mengatakan Hadis riwayat Imam Ahmad Nah Rasulullah SAW mengatakan Siapa-siapa yang meminjamkan uang untuk saudaranya Oke Maka dia dapat pahala seperti dia pahala sedekah sejumlah uang yang dipinjeminya itu setiap harinya Nah bener gak? Misalnya nih Kita pinjemin 10 juta Dua hari Itu pahalanya kita Itu pahala seperti kita Pahala sedekah Setiap harinya Bayangin ya 10 juta kita sedekah setiap hari kita gak mampu kan Tapi kalau kita minjem orang Hadisnya itu mengatakan Bahkan dia dapat dua kali lipat dari nilai uang yang dipinjamkannya Bener gak? Kalau kita pinjemin 10 juta Bener gak? Selama tiap hari berjalan itu Pahalanya sama juga Kita sedekah 20 juta tiap hari Tiap harinya men Kalau dia minjemnya sebulan berapa itu? Kali ini sendiri bener gak? Kalau dia minjemnya 100 juta sama kita tuh Itu aja tuh Berapa pahala yang kita lakukan Yang kalau kita sedekah sendiri Kita gak sanggup Tapi kalau kita pinjemin orang Kita dapat pahalanya Seperti kita sedekah setiap harinya Dua kali lipat dari nilai uang pinjaman kita itu Pertanyaan Oke 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 Biar selesai Biar selesai Biar selesai Biar selesai Pertanyaannya Kenapa jadi dua kali lipat Pahalanya Hadis tersebut mengatakan Pahalanya dua kali lipat dari nilai uang yang dipinjamkannya Setiap harinya Logikanya begini Kalau kita sedekah Itu artinya kita lagi punya kelapangan Bener gak? Bener gak? Kita lagi punya kelapangan Kita sedekah Tapi kalau kita nagih utang Itu posisinya kita juga lagi sempit Bener gak? Pertanyaannya Kok bisa? Pahala orang yang memberi pinjaman itu Dua kali lipat dari pahala orang yang sedekah Dan dihitung tiap harinya Logikanya begini Kalau kita sedekah Itu berarti kita lagi ada kelapangan Kita bantu orang yang lagi kesulitan Tapi kalau kita nagih utang Kita juga lagi perlu Bener gak? Bener gak? Apalagi ada orang ambil baju kita Tolong jualin segala macam Ambil, ambil, ambil Tapi gak bayar-bayar Bener gak? Posisinya kita bukan lagi lapang Posisinya kita juga lagi sulit Waktu kita kasih pinjaman Kita lagi lapang Tapi dunia akan muter Pas kita lagi nagih Kita lagi perlu uang itu Itulah logikanya Mengapa pahalanya itu Sama dengan kita sedekah Setiap harinya Dengan nilai dua kali lipat Dari uang yang belum dibayarkannya itu Jadi teman-teman Yang punya utang Dan belum dibayar-bayar Iya sih Kalau kita mau kesel Mak kesel Tapi nothing's happen kan Nothing change kan Dengan kesannya kita itu Move on aja Karena Allah telah menyiapkan Pahala yang luar biasa besarnya Yang kita kalau suruh sedekah Gak bakal mampu Tapi dengan kita Memberikan pinjaman Memberikan tambahan waktu Untuk orang itu Membayar balik hutangnya Allah membalas dengan pahala Yang sama dengan sedekah Dua kali lipat Setiap harinya Back to you Oke Ustadz Namun demikian Apa gak ada himbawan Ustadz buat orang-orang Yang berhutang kayak gini Kan enak Enak banget gitu loh Apakah gak ada hukuman Nah selain hukuman duniawi Seperti misalnya Ajaran dalam agama Islam Jadi bagaimana etika Seharusnya gitu loh Gini teman-teman Pokoknya Kalau lu ngutang Lu bayar Bener gak? Karena kita waktu lagi sempit Udah ditolongin Karena ada orang Yang udah nolongin kita Maka bayar Kalau utang Kalau gak bayar Bahwa repot Matlugoni zulmun Orang yang mampu bayar Tapi gak mau bayar Zolim Bahkan Rasulullah S.A.W. Pernah menolak Untuk menyolatkan Janazah Seseorang Yang hutangnya Belum lunas Jadi buat teman-teman Yang punya utang Bayar Ikhtiar Dalam sebuah hadis Allah mengatakan Allah akan memudahkan Orang-orang yang sungguh-sungguh Mau membayar hutang Dengan Pertolongan Allah Jadi pokoknya Kita niat Kita tekat Untuk bayar hutangnya Maka Allah akan tolong kita Untuk lunasin hutang itu Bener gak? Jadi teman-teman Kalau hutang Ya bayarlah Bener gak? Tapi buat yang ngutangin Yang udah berbaik hati Untuk ngutangin Kemudian kita nagih Belum bisa balik-balik juga Betul Kita memang Sulit rasanya Secara keuang Tapi ingat Allah telah menyajikan Pahala yang luar biasa Besarnya Pahalanya Setara Dengan kita Memberikan sedekah Setiap harinya Dengan jumlah Dua kali lipat Dari uang Yang kita Utangin terburu Sebut Yang belum dibayar-bayar Luar biasa Allah Maha Pemurah Allah Maha Pengasih Maha Kaya Itu sebabnya Jangan lupa Hal jazaul ihsan Illal ihsan Selalu saja Buat baik Nggak peduli Orang balikinya Ke kita Kaya apa Bener gak? Karena kita Hanya mengharapkan Balasan kebaikan itu Bukan dari manusia Tapi kita mengharapkan Balasan kebaikannya itu Dari Allah Dan Allah Maha mampu Untuk menggerakkan Makhluk-makhluknya Memberikan Pertolongannya Kepada kita Baik itu yuk Oke ustad Nah ustad Jangan-jangan Bisa jadi ini juga Cobaan bagi kedua belah pihak ya Ya jelas Bagi orang yang punya Kemampuan untuk bayar hutang Tapi nggak mau bayar hutang Itu cobaan Kalau bisa nunggak Kenapa nggak nunggak Bener gak? Kalau bisa ngeplang Kenapa nggak ngeplang Bener gak? Mudah-mudahan dia lupakan Itu bener gak? Itu godaannya Tapi godaan Buat orang yang telah Meminjamkan Kemudian belum juga Dibayar-bayar Itu juga cobaan Apakah kita percaya Bahwa rezeki ini Allah yang ngatur Apakah kita percaya Bahwa setiap kebaikan Yang kita lakukan Nolongin dia Waktu itu bener gak? Akan dibalas oleh Allah Dengan kebaikan pula Tantangannya disini Percaya nggak kita? Atau kita cuma percaya Sekedar transaksional Antara manusia dengan manusia Ini yang ingin perlu Kita ingatkan sama-sama Ingat Semua ini Allah yang ngatur Bahkan satu lembar daun pun yang jatuh Tidak Lepas dari izinnya Allah Faham-faham Oke Ustaz Sampai jumpa lagi InsyaAllah Thank you Ustaz Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax